Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh melakukan sejumlah pemeriksaan kesiapan transportasi umum untuk keselamatan mudik lebaran 2022. Pemeriksaan tersebut antara lain pelaksanaan remjek atau Inspeksi Keselamatan Kendaraan dan Penarapan Protokol Kesehatan pada Kamis 21 April 2022. Personil Dinas Perhubungan Aceh melakukan remjek di terminal tipe A Bato untuk menertibkan kendaraan umum demi keselamatan penumpang. Pemeriksaan tersebut antara lain meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan beserta sopir dan juga pemeriksaan kondisi perangkat kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal menjelaskan pelaksanaan remjek tersebut digelar di seluruh terminal kendaraan umum di seluruh Aceh. Ia mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kendaraan umum benar-benar dalam kondisi layak untuk melakukan perjalanan sehingga menjadi langkah antisipasi terjadinya kecelakaan serta untuk kenyamanan penumpang. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Ilyas, mengatakan pihaknya mendorong seluruh pelaku mudik lebaran benar-benar menerapkan protokol kesehatan selama dalam perjalanan, terutama mereka yang menggunakan fasilitas kendaraan umum. Dalam kesempatan tersebut, Ilyas juga menyerahkan 5.000 lembar masker medis untuk mendukung penerapan protokol kesehatan untuk seluruh pelaku perjalanan di Aceh. Masker tersebut diterima langsung oleh Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat Aceh, Haji Ramli, dan nantinya masker ini akan didistribusikan untuk sopir dan penumpang. Ujar Ilyas